Intro Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud channel. Ikuti terus, pasti seru. Kita akan ngobrol langsung dengan Mas Bamsud atau Bambang Susati. Mas apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Apa kabar, Rory? Baik, Alhamdulillah. Mas, ini thank you banget udah mengundang tim obrolan Rory ke kantor pribadi. Nah, kalau misalnya kita lihat nama Bambang Susatio di Google atau di kanal-kanal berita, banyak banget informasi soal betapa mewah, betapa suksesnya seorang Bambang Susatio. Mulai dari pengusaha, mulai dari Ketua DPR dulu, sekarang Ketua MPR gitu. Dan juga salah satu tokoh sentral dari Partai Gokar. Tapi apa yang saya ingin tanya, Mas Bambang pernah susah gak sih? Wah, kalau bicara soal susah, saya kira tidak jarang sekali orang yang berhasil hari ini, mempunyai posisi jabatan hari ini yang tidak pernah susah. Pasti kita akan mengalami susah tingkat tingkat susahannya saja. Pak Cetek, Pak Jokowi juga sama-sama orang tua. Tata-tata kita memulai dari tahapan yang paling sangat bawah. Saya keluar dari keluarga yang sangat segera sana, dari keluarga TNI, tinggal di asrama. Lalu kemudian ketika saya sepuluh tahun tua, ayah saya meninggal dunia. Saya sebagai anak orang tua, sebagai yang paling tua, anak tertua ya. Kemudian urusan rumah tangga dihendal oleh ibu sebagai orang tua Tunggal. Memang masa-masa yang sangat sulit, ya, sepuluh tahun, sejak ayah saya meninggal. Itu susahnya seperti apa Mas Bambang? Apa yang Mas Bambang alami waktu itu? Ya, susahnya banyak sekali. Susahnya menurut saya sampai kemudian baju seragam pun kita rompek, kita tambel-tambel. Karena begitulah. Serius? Karena nggak kuat beli seragam waktu itu? Kadang nggak kuat. Itu kan masa jamannya, memang ekonomi juga secara sebulan susah. Kita makanya hidup, saya masih ingat pembagian sagon, susu buat itulah untuk meninggalkan gizi ya. Dari pemerintah itu ya? Dari pemerintah. Dan kebetulan Alhamdulillah ya saya punya sekolah, negeri, sehingga tidak terbebani dengan biaya yang tinggi. Saya dulu SD, negeri, keramat jati, SD, negeri 8. Kemudian SMP, SMP 49, negeri juga. Terus SMA juga SMA 14, negeri juga. Jadi kebetulan SWP nya lumayan. Begitu masuk kuliah, swasta, jaya baik karena saya daftar di UI, Gimana-gimana nggak terima ya, mula-mula. Tunggu deh. Tapi ketika dulu awal-awal, berarti hidup sama ibu. Dan juga berapa bersaudara, mas? Ada-ada saya ada tiga. Jadi saya empat bersaudara. Oke. Mas paling gede harus gimana cara ngebantu ibu buat menghidupi keluarga. Tapi terus kemudian kuliah di Jawa Bayang. Kita tahu di Jawa Bayang, mahal. Dulu tahun 80-an, kan saya pulusan 81 ya. Saya angkat tahun 81 ya. Sekolah yang paling favorit swasta, sekitarnya Jawa Bayang. Dan itu wangnya mahal sekali. Sehingga terpaksa kita jual tanah di Kampung. Sampai jual tanah di Kampung. Tentu puluhan juta, ratusan juta yang sangat luar biasa. Lalu kemudian uang kuliah semester pertama. Selebihnya saya dapat gratis. Di haasiswa. Karena saya aktif di senat, di badan mahasiswa. Sehingga banyak-banyak itu membantu. Saya termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya aktif di senat mahasiswa, di badan organ. Dan bahkan aku pernah dengar ketua ikatan mahasiswa swasta. Swasta. Se-Indonesia. Enggak, sejakarta. Sejakarta. Terus itulah. Kemudian interaksi itulah membuat saya mandiri. Saya membuat acara-acara rutin. Biar mencuri ato, panggung mahasiswa. Nah itulah yang kemudian untuk jajan saya sehari-hari. Mas, ini waktu berjuang bersama-sama dengan ibu. Ibu kerja apa mas? Enggak ada urusan usaha bapak. Tapi kan beda. Ketika bapak itu kan tentara. Lalu cepat pengisiun. Lalu menjadi pengusaha. Tapi kan beda ketika ikut anak-anak. Walaupun ibu sebuah waktu itu suka ikut bapak. Menjadikan bisnis. Menjadikan namanya perempuan. Ya sudah akhirnya berhenti di tengah jalan. Mas bapak katanya pernah jualan sayur? Iya. Ketika itu saya menjadi wartawan. Jadi perjalanan hidup yang penuh dinamika itu ada saya lulus. Kemudian saya ikut pendidikan pes pendidikan nasional. Ayah saya direbut oleh Pandana Baban dan Menjadik Manang Hal Marung. Jadi wartawan di harian prioritas gitu ya. Orang satu-satunya berwarna. Ya Pak punya Pak Sudyaman. Betul. Nah setelah kemudian saya menggunakan posisi saya sebagai wartawan. Untuk kerja sambilan. Oh oke oke. Karena ketika saya wartawan itu kan saya memiliki kesempatan untuk memiliki jaringan. Mulai cekang sabu sampai presiden. Ya. Nah ketika saya mendapat penugasan menulis peresmian Pusat Sayur Mayur di Keramat Jati. Misalnya apa itu. Depok apa. Apa namanya. Tempat kumpulan lah. Jadi dari semua. Induk, Pasar Induk. Pasar Induk Keramat Jati. Sebutnya Pasar Induk Keramat Jati. Saya wawancara Kepala Pasar Puja Isen. Boleh gak gue netip juga jualan kumpulan. Oh ini otak bisnisnya jalan juga nih. Artinya selain jadi wartawan, otak bisnis jalan gitu ya Mas. Lalu kan dalam bisnisnya semuanya simpel. Bagaimana kita mencari suatu barang yang orang jual lebih murah. Di pusatnya jadinya. Lalu orang mau beli lebih mahal. Masri si itulah keuntungan kita. Itulah bisnisnya gitu. Oke. Tandasulah saya kemudian dari bawang putih, eh bawang merah, bawang merah, telur segala macam itu dipokasi. Pokasi itu jauh banget jaman dulu tuh. Kayak ujung berumah. Tempat jenis buang anak jaman dulu Mas. Sekarang udah maju. Beli bawang, segala macam, telur macam-macam. Akhirnya itu uang kan gak cukup. Kan kita belum kenal ya orang-orang sana. Akhirnya kita jaminin jam, segala macam, barulah kita bawa barang. Oke. Lalu kemudian laku baru kita bayar. Nah akhir, lama-lama kita konsignasi. Oh, wow. Oke. Sekarang dengan Mas waktu itu berprofesi sebagai wartawan, punya jaringan, aktif di kampus. Terus juga ternyata masih menjalankan bisnis. Apa tips bisnis ala Bambang Pusat? Ya pertama, gak usah malu. Dan kemudian kita harus bisa belajar luar. Tunggu, penting banget ini teman-teman Rory untuk tau. Gak usah malu. Jualan sayur, jualan apapun gak usah malu. Jualan telur. Dulu saya waktu jaman Mas baru. Ketika ada perpeluncuan istilahnya Pak. Cosma dulu. Dulu yang saya Mas baru. Tapi karena saya bergaul sebelumnya dengan para senior-seniornya. Jadi ketika saya masuk, saya tidak ikut Cosma. Jadi saya mengasih gagasan, ide, agar para maizwa baru ini bawa tulur busuk. Bawa sendal jepit kanan semua. Wah, ini pengkhianat teman-teman angkatannya ini namanya. Lalu kemudian pengadaan kaos yang tiap hari harus ganti. Nah, beli dimana? Bilinya emang kita. Emang gampang ya, tulur busuk. Kan kita siapin. Nah, tulur busuk bukan aku. Luar biasa loh Mas. Di saat yang tersatu orang masih nostalgia, wah masuk kampus. Mas udah dengan visinya, pokoknya gimana harus make money? Make money. Make money. Ya itulah kemudian mengantar saya pada tahun kedua. Saya jadi mahasiswa. Saya terpilih jadi ketua badan perwakilan mahasiswa. Kemudian ketua senat mahasiswa. Selain aktif di kemahasiswaan. Kalau misalnya aku datang ke kantor pribadi Mas Bambang ini. Ini juga banyak perusahaan yang ter... Kayaknya sentralize di satu kantor ini. Bisa ceritain gak apa aja sih perusahaan-perusahaan yang ada di kantor yang keren ini? Ya ini sebetulnya palu gak ada. Apalu mau gue ada. Sahir juga disini gak karena kebutuhan pokok. Ya dalam bentuk yang lain sekarang. Oke. Jadi kita sarang mengurus teman-teman yang kebetulan punya effort. Apa namanya sumber hasil tani yang bagus. Lutlampung. 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 Masukannya ke kawan-kawan yang membutuhkan seperti di sport market. Oke. Supplier ya mas berarti. Ada daging. Ada macam-macam. Yang halal aja. Yang penting bagi kita bagaimana kita bisa mengendus dan mencari informasi. Harga dijual murah. Kita dijual ke tempat yang mau orang membeli. Betul. Betul. Sekarang itu lebih gampang. Ya. Dengan. Online ya mas. Majuan teknologi itu luar biasa. Mas selain jangan malu. Apa tips selanjutnya? Ya jangan malu. Pantang menyerah. Jadi kalau gagal itu jangan kemudian lalu lemes. Lalu gulang kapok ya. Ya jangan. Karena itulah harusnya. Tidak ada dalam bisnis itu orang sukses. Tidak ada. Pasti akan mengalami jatuh bangun. Nah ketika jatuh. Itulah kita belajar. Bagaimana kita memperbaiki berbagai kesalahan. Apakah kesalahan bernegosiasi. Atau salah strategi. Itu banyak hal yang mesti kita polasi. Intinya pantang menyerah. Pasti akan mengalami jatuh bangun. Kita pengalami berdugi ratusan miliar. Tapi ya harus okey. Namanya bisnis kan kita cari lagi loh. Ya kan. Kedepat untuk lagi. Kita berai dengan final lagi. Wow. Jadi. Kadang-kadang rasa capek gak sih mas? Rasa capek gak sih? Jangan. Di bawah happy aja. Saya gak pernah rasa capek. Karena saya bisa cari untuk menutupi kecewaan. Kelelahan. Kita cari hal yang mesti membuat kita tetap semangat. Kalau aku lihat di laporan harta kekayaan kelinggara negara LHKM ya. Mas Bambang ini luar biasa. Mobilnya aja. Tendaranya aja. Belasan miliar rupiah. Ini luar biasa. Terus total kekayaannya. Aku gak tau ini. Kemungkinan lebih. Tapi disitu 98 miliar rupiah. Luar biasa. Pasti sudah lebih. Katanya kan. Ini pertama nilai rumah. Karena aja kita terus. Apa tips? Itu mungkin laporan ketahunan yang terakhir ya. Betul. Oh 90 itu mungkin 2020 ketika saya masih ketua. Sekarang udah 2 kali panjangnya. Enggak. Laporan ketika saya ketua antur. Kelasun dalam 1.100. Karena ada beberapa aset. Kalau mengkursusnya seorang itu justru dari situ. Tingkat keberhasilan. Kalau dia bergerak maju maka asetnya akan bertambah. Itu yang membuat kita semangat. Tapi memang opini di publik itu kadang-kadang. Suka berbeda. Ketika kita menjabat. Perkayaan kita misalnya 5. Tiba-tiba. Kita menjabat sudah 7. Sudah. Wah ini. Pasti. Pasti nih. Sebenarnya gak juga begitu. Padahal saham aja juga naik banget ya Mas. Artinya. Setelah kita menjabat kan. Usaha-usaha kita tetap jalan. Walaupun kita tidak boleh terlibat secara langsung. Dan terlibat dalam posisi komisi kita. Memiliki kepentingan secara langsung. Misalnya. Saya kan batubara. Saya gak boleh di komisi 7. Karena itu ada pamplik kepentingan. Makanya saya memiliki komisi. Tiga. Dari awal masuk. Tiga. Karena sebuah satu kan mineral ya. Tampang. Sehingga dari awal masuk. DPR tahun. 2009. 2009. Sampai ini tetap di komis 3. Oke. Komisi hukum. Dan kita tahu bahwa. Ini teman-teman yang mungkin. Sudah bukan gen Z. Millenial. Saya. Atau late millennial. Ini pasti dulu. Tahu banget. Dimana. Vokalnya Mas Bambang. Pada saat. Hak angket. Senturi. Kasus. Terakhir juga. Vokal banget nih. Sokal Gusri Mulyani Mas. Boleh cerita dikit gak. Itu kenapa sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau. Menonjol. Dan sukses. Bidang apapun ya. Kita sebenarnya ambil resiko. Yaitu. Pilihan saya. Dua. Saya aman. Tapi saya tidak akan jadi apa-apa. Saya terancam. Bisa dikecat. Dari. partai. Maupun dari DPR. Tapi saya bisa melakukan sesuatu. Oke. Dan. Dan saya mendapat nomor punggung. Nah. Ketika saya setelah empat kali. Menjalankan anggota DPR gagal. Yang kelima baru berhasil. Tapi kalau saya masuk 2009. Cuma anggota DPR. Kemudian ada satu kasus. Yang ketika itu. Eee. Bisa dianggap sebagai skandal. Karena kebijakan yang diambil itu. Merugikan masyarakat. Dan merugikan. Keuangan negara. Keuangan negara. Keuangan negara. Keuangan negara. 4,67 TL. Nah. Ketika itulah. Kemudian. Saya. Berinisiatif. Mengumpulkan teman-teman yang. Se-satu visi. Punya kebagian yang sama. Kita bentuklah. Tim. 9. Inisiator. Bang. Skandal. Bang. Dengan berbagai risikonya. Itu saya hampir. Sehingga. Saya bisa aja mengambil. Langkah. Safety. Bermain aman. Safety player. Tapi saya nggak jadi apa-apa. Saya nggak. Mungkin sampai hari ini. Nggak akan berkenal. Bagi anggota DPR. Orang mungkin nggak tahu juga. Saya anggota DPR. Tapi saya ambil. Risiko. Dalam. Waktu. Beberapa. Bulan. Namanya sudah. Melambung. Dan punya lambat punggung. Terus punya pemakaian sendiri. Hahaha. Ternyata nggak cuma di DPR aja. Yang naik. Bahkan di medsos. Dan juga anak-anak muda. Millennial. Juga. Juga naik. Bahkan yang kemarin. Sempat viral adalah. Kecelakaan dengan Sean Gilay. Waktu melapan itu. Itu juga viral. Makanya anak-anak mudanya. Juga kenal. Siapa itu. Bang. Nanti kita akan cerita soal itu. Tapi aku pengen tanya dulu. Mas empat kali gagal jadi anggota DPR. Akhirnya jadi anggota DPR tahun 2009. Artinya dulu sejak zaman order baru. Sebenarnya udah mencalonkan. Itu gimana ceritanya masuk ke politik. Cuman Pak Amoco. Saya ikut masuk. Mencalonkan diri setelah siang. Mereka di anggota Golkar. Pada Golkar dari mulai Ampi. Lalu kemudian terus Golkar PKI. Terus Golkar Pusat. Tapi. Cerai-cerai lah. Kelas bawah lah. Lalu udah ikut ikutan. Dan coba mencalek. Dulu nomor 18. Itu istilahnya. Nomor. Bukan nggak nomor jari. Nomor sepatu tuh. Mungkin jadi ya. Tapi saya ikut. Oke. Nomor 18. Saya ikut kampanye. Saya belajar. Jadi. Ketika kita tahu. Suatu usaha tidak berhasil. Yang dikenalkan. Kita belajar. Justru belajar. Belajar bagaimana mengikuti prosesnya. Tunggu. Itu gagal 4 kali mah nggak kapok mas? Apa? Justru nggak. Tombok mas. Tombok mas. Tombok pasti. Tapi ketika saya belajar awal. Saya nggak pelukulkan uang terlalu porsil. Karena saya niatnya belajar. Nomor 18. Kemudian itu nggak pasti nggak jadi lah. Oke. Tapi kita belajar ya. Bagaimana suatu proses filek atau pembelian Islam itu berdua. Bagaimana saya belajar di SML saya. Melakukan pendekatan. Kempen. Dan tujuan ke daerah itu. Cukupkan persoalan yang mudah. Dekati tokoh masyarakat. Tokoh agama. Lalu pembangun jalan bersama masyarakat. Nah. Nomor 18. Lalu kemudian nomor 8. Pasti nggak jadi juga. Pasti nggak jadi juga. Ini kita ikuti. Teman-teman bisa bayangin. Satu pemilu itu 5 tahun. Berarti ini gagal 4 kali gagalnya 20 tahun. Iya. Sabar. Jadi satu kunci itu udah sabar. Oke. Yang kedua naik nomor 8. Nomor 8. Ya. Pasti nggak jadi. Jadi saya belajar. Lalu kemudian berikutnya nomor 4. Masih belajar. Gak jadi juga. Gak jadi juga. Lalu kemudian nomor 2. Nah peluang ada tuh. Baru saya ikut jor-joran. Baru saya ikut jor-joran. Nomor satunya waktu Trio Budi Santos. Oke. Di Lala cuma dapat satu kursi di sana. Sehingga dia itu yang dapat anggota DPR. Target kita waktu itu sih Golkar dapat 2. Makanya saya jor-joran. Udah habis-habisan lagi. Nggak jadi. Ya sudah. Kan 2004 ya berarti ya? 2004. Ya sudah nggak jadi. Sabar dulu. Ternyata 5 tahun kemudian baru. Ya itu membuat juga saya agak don. Karena habis semua kita habis-habisan. Ya udah hari sabar. Tapi justru disitulah kemudian. Saya memperoleh jaringan. Disitu dan nomor Inggris baru. Ketika itu 2004 tuh. Tambang Batu Barat tuh. Lagi mau booming. Nah sudah dapat saya. Dapat konsesi-konsesi. Disitu karena kebetulan. Ketua DPRnya waktu. Guru politik saya. Ada aku ngasih omong. Lalu kemudian. Menterinya. Menteri Kebutuhan tuh. MSK bantemang. Satu kos-kosat saya. Satu kamar. Dulu kan kita patungan. Mencewa rumah. Sama-sama jeba ya. Kita kos. Ada IP Sejana. Ada MSK bar. Ada. Banyak lah. Eh. Toko-toko. Satu. Satu geng lah ya. Nah begitu. Nah. T itu ada. PPH. Hutan. Hutan. Hutan itu emang habis. Miliknya. Kalau tidak salah tuh. Ibu-ibunya. Eh. Adiknya Benny Burdani. Oke. Luas hamparan itu di Papua itu 800 hektare atau hamparan terbesar. Di Indonesia atau hamparan. Lalu kemudian di Kalimantan ada 120 hektare. Nah lalu. Karena pertemanan. Artinya bisa kita berpanjang. Nah itu lah saya masuk di sini sebagai pemilik. Oke. Lu malah gak ada di anggota DPR tapi dapat. Ya. Ya mungkin Tuhan sudah. Perkah yang lain. Jadi. Mungkin Tuhan sudah mengatur. Bahwa. Kita gagal sendiri. Dikasih. Peluang yang lebih besar lagi. Nah sehingga ketika saya maju di 2009. Uang saya sudah cukup. Hahaha. Untuk 5. Jadi dibalik kegagalan pasti ada berkah ya Mas. Ada berkah ya. Memang Tuhan atau Allah memberikan kita kepada kita. Oke. Sekarang aku ingin tanya. Sedikit-sedikit soal politik nih. Dulu pernah jadi ketua DPR. Sekarang ketua MPR. Iya. Asik yang mana Mas. Hahaha. Tentu berbeda. Dulu ketika saya ketua DPR. Itu. Tugas-tugas saya. Kalau menurut saya adalah. Tugas harian. Day by day ya. Memonitor bagaimana. Fungsi-fungsi DPR ini berjalan. Ini kalau perusahaan kayak CEO ya. Iya. Pengawasannya. Apa. Tugas pengawasan. Bila dengan baik. Mengawasi pemerintah. Menghasilkan pemerintah. Menggunakan. Anggara setelah. Tepat teman. Kemudian melaksanakan undang-undang. Secara tempat. Nah itu pengawasan DPR. Kemudian. Ikut. Menyusun anggaran. Bersama-sama pemerintah. Kemudian membuat undang-undang bersama. Kemudian itu tugas harian. Kalau kita upamakan. Ketika saya menjadi ketua DPR. Mengatur lalu lintas. Hari-hari. Bede by day. Nah sekarang. Ketika saya menjadi ketua DPR. Tugas saya sudah berbeda. Tugas saya lebih. Lebih perluas. Kepada. Menjaga iklim. Politik. Mengatur awal. Kayak kondisioner. Mengatur cuaca. Kayak kondisioner. Mengatur cuaca. Agar tetap. Keduh. Kalau kemarau jangan terlalu panas. Kalau hujan jangan ada banjir. Bisa aja. Bisa aja. Oke. Tapi soal. Power. Mas. Aku melihat. Dimana-mana. Simbolisnya adalah. Macar. Elang. Mas Bambang. Orang yang. Memang. Fokus. Untuk. Meraih. Kesuksesan. Dan termasuk power. Ketua DPR sama ketua. Amper powerful mana mas. Ya sebenarnya punya spesifikasi masing-masing. Tidak ketua DPR. Kita punya hak terbeda. Terhadap satu undang-undang. Terhadap anggaran. Maupun pengawasan. Kita dalam pengendalian kita semua. Karena DPR sifatnya akan langsung B2B dengan pemerintah. Ya. Nah sementara power yang saya ingin dibuai. Itu sebagai ketua MPR atau penjaga. Dengan sekadar pelanggaran konstitusi. Oke. Baik yang jadwal oleh pemerintah. Maupun oleh pembakaan letagah atau lain-lain masyarakat. Memastikan semua elemen masyarakat kita. Apakah pemerintah. Sebagai pemerintah-pemerintah. Sebagai pemerintah-pemerintah lain. Sebagai supporting pemerintahan. Ataupun legislatif DPR, DPD. Itu menjalankan tugas-tugas penegaranya. Secara persis sesuai dengan orang dasar. Berarti sekarang menjaga kebinekaan. Menjaga Pancasila. Kalau misalnya ada orang yang iseng. Pengen ngobrol-ngobrol kita. Dengan memasukkan misalnya. Islam yang. Atau kepercayaan yang. Gak cocok dengan Islam Nusantara. Ya gak bisa. Karena kita selalu tunduk pantang. Pada konstitusi. Ini tugas MPR. Tugas MPR. Maka kita harus melakukan sosialisasi. Bagaimana kita mencegah radicalisme. Bagaimana kita menciptakan toleransi. Untuk menjaga orang-orang. Tindakan-tindakan intoleran. Kemudian mencegah. Maksudnya yang dilakukan lebih. Tenans nasional. Itu tugas-tugas. Apalagi dalam suasana hari ini. COVID ini. Ini sangat rawan. Rawannya kenapa? Kalau kita hanya fokus kepada. Vaksinasi kesehatan. Kita merupakan vaksinasi biologi. Maka. Ketika situasi ekonomi. Menjebit kepentingan masyarakat. Maka. Anak-anak-anak-anak. Pengaruh-pengaruh. Kalau semua. Bisa pasir. Anda bisa dikirim. Eos. Mas ini. Politik is tough. Politik itu. Kejam banget. Apa rahasia mas Bambang. Bisa sampai selama ini. Dari 2009. Tapi effortnya itu. Udah 20 tahun kebelakang. Sampai dengan hari ini. Sukses di. Ketua MPR. Ketua MPR. Rahasia perpolitikannya apa? Ya. Politik sebenarnya. Romanis. Politik bagaimana kita. Membuat semua orang senang. Bagaimana. Membuat semua orang. Paham. Akan posisi. Dan pendidikannya. Sebagai warga negara. Posisi. Dan pendidikan. Sebagai. Apa yang dia jawabkan. Hari ini. Sebenarnya. Sebenarnya. Bukan politik. Yang bilang politik kejam. Peliru. Politik itu. Manis. Bikin semua happy. Semua happy. Kalau politik. Mencari musuh. Itu ya. Kejam. Politik gak begitu. Sebenarnya. Bagaimana. Meyakinkan. Saling mempengaruhi. Orang. Mempengaruhi kelompok. Mempengaruhi. Orang lain. Untuk melakukan. Hal yang baik. Berarti. Kalau yang berpikir politik itu. Kejam. Itu orang. Salah. 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 Salah pikir. Itu. Anggiran ini. Anggiran salah paham. Karena. Gagal paham ya. Setiap partai politik. Yang berdiri. Atau didirikan itu. Memiliki tujuan. Menghancurkan. Orang. Malang suruh bangsa. Dengar-dengar. Pasti tujuannya adalah. Tujuan-tujuan yang. Murni. Tujuan yang mulia. Mesegiatrakan pelakunya. Mesegiatrakan pelakunya. Cepat ya. Anggaran gak salah. Anggaran rumah tangga. Dari mulai. PDP. Golkar. Gerinda. Pasti. Intinya adalah. Mesegiatrakan pelakunya. Oke. Aku sekarang pengen beralih ke. IMI. Ikatan Motor Indonesia. Tapi sebelum aku tanya ke sana. Aku pengen tanya dulu mas. Jadi koleksi mobilnya ada berapa mas? Wah lupa. Ada beberapa yang baru saya laporkan. Tapi akhir tahun saya laporkan. Apa itu yang baru? Morgan. Waduh. Rolls Royce juga ada. Sudah lama saya laporkan. Oke. Itu harga berapa itu? Lupa saya. Bisa aja ya. Iya. Karena kan. Fluktuatif. Ada mobil yang kita beli. Dulu. Murah. Sekarang mahal. Oke. Tapi. Ternyata kita beli sekarang. Kemudian sekarang menurun harganya. Karena diapresiasi. Karena ke pasar berubah. Tapi ada beberapa yang kita beli. Murah. Jadi mahal. Terutama yang. Yang. Langkah-langkah lah. Misalnya. Mobil bisa jadi investasi. Ya. Tidak semua bisa. Tapi kalau mau mobil yang legend. Seperti POE. Dulu kita beli Rp120.000.000. Sekarang harganya bisa Rp300.000.000. Bisa di NOS juga. Hmm. Jadi sangat tergantung. Pasar juga. Oke. Kalau udah masuk. Collector item. Itu bisa naik. Ferrari juga. Saya pilih dulu. Mulai sekarang. Sudah tidak keluar lagi. Seri yang betul. Jadi barang cantik. Langkah. Dulu. Pas. Ceritanya jadi. Ketua ini. Itu gimana? Ya. Pertama. Memang. Minat passion saya kan. Di otomotif. Di mobil. Sejak saya. Sekolah. Sudah semang. Otomotif. Kemudian. Ada. Ketika ada mau pergantian. Saya didatangi oleh ketua ini. Sebelum saya nih ikin-ikin. Mas minat gak? Gantiin saya ini. Gimana caranya? Ya udah. Kalau mau nanti. Kita jalan. Baru dah. Kemudian. Saya ketemu dengan. Mas Ari Batubara. Mantan ketua ini. Sebelumnya. Sebelumnya. Lalu ketemu lagi. Mantan ini. Sebelumnya. Pak Nanan. Dan Soekarnak. Dan Soekarnak. Mantan Makapoli. Lalu. Saya ketemu lagi. Mas Tommy. Omiswarto. Ketua ini. Yang awal dulu. Nah. Disitu lah. Kemudian. Saya berani. Malku. Sebagai. Ketua umum. Ini. Dan. Terpilih. Kan. Visinya ini. Saya lihat juga. Bagus. Jadi. Menjadikan. Otomotif. Sebagai. Sport. Turism. Fungsi dan tugas ini. Selain. Mencetak prostasi. Juga. Mendorong. Pertumbuhan ekonomi. Melalui. Berkelihatan. Yang mendampak pada. Pariwisata. Yang mendampak pada. Ekonomi. Kreatif. Seperti. Misalnya. Turing. Turing. Internasional itu. Seperti. Besok. Kita melepas. Trofi. Camel. Ijabi. Lewat. Hutan-hutan. Hutan-hutan. Sampai ke. Toba. Medan. Itu. Tujuannya adalah. Pariwisata. Lalu. Kemarin. Juga. Kita. Men-support. Dalam program. Ini. Kegiatan Internasional. For Superbike. Oke. Impact. Daripada. Ada. Pegiatan Internasional itu. Pertama. Ini bisa mendorong. Promosi. Indonesia. Di Kancai Internasional. Kemarin. For Superbike. Itu ditonton oleh. 1,5 miliar. Dimana ini? Perduduk dunia. Apa ini? For Superbike. Di Mandalika. Yang kemarin sudah lakukan. Besok. MotoGP. Diperkirakan. 3 kali lagi. Menonton. Warga Dunia yang nonton. Mungkin. Bisa mencapai. 5-4 miliar. Warga Dunia. Wah. Jadi potensinya memang luar biasa. Untuk mempertahankan dunia. Ya. 468 tradisi. Bayangnya kalau kita pasang iklan. Ya. Ke. Di Vindina. Lebih murah. Kita menggarakan. Biatan-biatan otomotif. Yang berskala. Internasional. Sebentar. Bas. Yang lagi panas. Formula E. Di Jakarta. Jadi. Kita tahu. Ada PSI. Yang gak setuju. Tapi. Dan juga beberapa. Partai lain. Tapi. Mas Bama ini kayaknya. Getol banget. Untuk mendukung. Formula E. Tetap disenggarakan. Di Ancol. Kenapa itu? Ya. Karena. Itu terbagian dari tugas kita. Mendorong. Manfaat. Kekonomian negara. Jadi. Ketika saya bicara Formula E. Kan kita misalnya. Ini dilibatkan. Ini dilibatkan. Ketika sudah. Selesai semuanya. Tinggal. Pelaksanaannya. Dan memang. Imin yang terlibat. Itu hanya. Regulasinya. Oke. Imin yang perpanjangan tangan. Dari FAA. Federasi Internasional Automotive. Di mana. Salah satunya. Adalah. Penelenggara. Formula E. Nah. Transaksi. Penelenggara Formula E. Sudah dilakukan. Oleh. Remda. DKI. Itu gak mau buang duit. Formula E. Saya gak mau terlibat diskusi itu. Tulisan mereka. Apakah ada. Korupsinya. Apakah tidak ada. Tulisan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada satu. Spesial. Uang rakyat. Tidak. Yang terbuang sia-sia. Ini kan. Dia bayarkan. Pakai APBD. APBD kan. Uang rakyat. Yang diambil dari pajak. Nah. Sehingga. Berapapun. Transaksi yang sudah dikeluarkan. Ini harus jadi. Ada nilai. Ke ekonomian. Ada nilai ke ekonomian. Gak boleh. Atas itu aja. Formula E. Kalau ini nanti dilaksanakan pada plan 4 Juni. Ini akan mendapatkan impact ekonomi yang luar biasa. Akan datang puluhan ribu turis. Kurang lebih akan didatangi. Kalau MotoGP. Kalau kita akan datang ke pariwisata yang meningkat 300 juta. Eh 300 ribu turis. Maka ini mungkin kan. Sama atau mungkin bisa lebih. Dalam 2 hari. Ini. Mereka akan stay di sini. Gak mungkin 2 hari. Pasti akan stay seminggu minimal. Atau 2 minggu. Karena. Tapi ini pandemi. Kalau kita masuk ke Indonesia. Ini karena pasti akan juga. Ingin ke Bali. Ingin ke Lokok. Ingin ke Papua. Ini masa pandemi gimana dong. Ini yang lagi kita siasat sih. Mudah-mudahan. Ini juga bisa mengimbulkan impact. Yang baik. Oke. Nah. Kalau kita watch it. Seperbaik kemarin. Dalam waktu seminggu. Mereka latihan dan bertanding. Di. Lombok. Di Mandarika. Itu ketumbuhan ekonomi. Lombok naik 5%. Wow. Dan impact-nya sampai ke Bali. Karena ngindepnya sebagian ada di Bali. Nah. Kalau di Jakarta. Ini mungkin bisa lebih tinggi lagi. Yang penting siapa? Paket. Oke. Lalu kalau ini terkenal. Apakah. Kalau ini sampai cuman dunia. Yang terkenal siapa? Bukan gubernurnya. Jakarta-nya. Bukan Jakarta-nya. Tapi Presiden dan Indonesia-nya. Oke. Aku pengen tanya nih. Ngomong-ngomong soal. Motosport. Kemarin sempat kecelakaan. Bagaimana ceritanya tuh mas? Kalau soal kecelakaan. Setiap keluarga. Pasti ada risiko. Men badminton aja. Ada yang tergilir. Ada yang kata. Men apa. Dan di sebeja juga sama. Ya gak celaka. Mungkin hanya. Men catur. Mungkin juga serangan jantung anda. Tidak. Semua beresiko. Nah sekarang. Bagaimana kita meminimize risikonya. Nah. Kemarin balap. Balap yang pertama saya lihat adalah. Kualitas mobilnya. Hmm. Apakah sudah memenuhi standar FIA. Standar internasional. Kemarin sudah memenuhi celaka itu. Itu sudah. Standar internasional. Oke. Standar RC. Standar Rally Internasional. Kemudian mereknya Citroen. Jadi sudah. Oke. Lalu kemudian. Ketika kita masuk marutan. Pastikan semua pengamanan. Bagi mulai. Apa. Rambut pengaman. Semua. Itu safe. Ya. Makanya begitu. Saya naik. Itu diperhatikan. Lalu kemudian. Masih keamanan. Mobil. Apakah ada sejarah. Mobilnya terbakar. Ternyata tidak ada. Malah. Kelakan yang lebih parah. Masuk. Guling-guling jurang. Di Afrika itu. Orangnya gak apa-apa. Oke. Ternyata. Jadi ikut. Walaupun teman. Melarang. Ngapain tuh itu. Gak. 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 Sebelum itu kejadian. Ada kayak. Firasat. Atau rasat. Gak. 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 Maha. Gak. Gak. lagi saya nggak bisa merusak ya udah jadi emang nggak berasa karena begitu cepat yang terbuak tiasali yang di atas kecepatan itu sama kecepatan ketika sebelumnya kita latihan latihan satu hari sebelumnya kan lalu kemudian latihan kecepatannya sama nggak apa-apa nah begitu hujan kita nggak di infokan ada tanah yang mengeras ada tanah yang ambles gitu ya maksudnya petugas lapangan yang kita juga lagi itu ya mungkin kena sanksi oleh ini wow kapok kan mas? kapok? terus itu kan saya ikut lagi tristing sama akbar rais habis itu langsung dream check jadi nggak apa-apa ya apapun kita percaya pada takdir apapun kita percaya pada apa namanya alat atau pelalatan yang saya yakin ini aman oke oke ya saya bisa itu tadinya sama pembalap ciling tristing nih ngapar gue sama lo aja nah gue yakin kalau dia jago kan gitu ya gue pasti aman ya 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 gak apa nggak 있으니까 kalo tau 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 gue suara kan ya awalnya lah mas ini kita udah mau selesai nih tadi juga udah mau berbicara banget soal perjalanan hidup, soal mas juga yang pernah jadi orang miskin, sukses perjuangan untuk dipanggung politik ini 2 Dekade ini bisa dibayangin sih Aku sampe wow, nah sekarang udah posisi Ketua MPR, sebelumnya Ketua DPR, menaruh Umum Partai Golkar juga udah gitu Ada gak hal yang belum diraih dan pengen diraih oleh Bambang Susatyo, misalnya Presiden? Enggak, emang enak jadi Presiden Ya banyak orang yang berjuang mau jadi Presiden mas, mukanya dimana-mana pengen jadi Presiden Stres Presiden, emang bisa langsung enaknya ganti Menteri? Enggak ada mau mundur waktu Partai yang lain Mau ganti pijak kiri, mau mau itu stress Itu politik, seni politik, membuat semua happy Iya, tapi saya merasa, posisi-posisi itu bukan posisi yang enak Bukan posisi yang, ya menurut saya, bukan hidangan saya Yang saya impikan adalah, saya ingin menjadi suami dan bapak yang baik Jadi sebetulnya, saya ingin memperbaiki bangsa ini Yang saya lihat, kalau kita mau memperbaiki bangsa, kita harus dimulai dari partai Jadi saya ingin maju lagi nanti pada saatnya untuk bertanding sebagai Ketua Umum Partai Kolkar Nah karena peluang untuk memperbaiki bangsa ini lebih besar ketika kita memimpin partai politik Kenapa? Karena kita sebenarnya saling mempengaruhi pemimpin, pemimpin, atau umum partai politik lain untuk memperbaiki bangsa Mulai dari mana? Dari Parlemen, dari Senaya Jadi 2024, nggak Presiden, nggak jadi Presiden, tapi pengen jadi Ketua Umum Bolkar 2029? Tetep untuk memperbaiki partai politik Nggak pengen jadi Presiden juga? Nggak minat Kita tunggu ya mas, siapa tau berubah pikiran ya mas? Banyak, masih banyak yang lebih hebat dan lebih cocok untuk penjabatan ini Sebagai eksekutif Karena fashion saya bukan eksekutif, fashion saya di Legacy Lab Mas, dua pertanyaan terakhir Pesan buat anak muda yang pengen sukses di bisnis ala bangsu? Guys, yang pertama Tentu jangan pernah malu untuk bisnis apapun Tentu bisnis-bisnis yang benar Bukan bisnis-bisnis yang melindur ya Yang kedua, pantang menyerah Yang ketiga, terus melakukan inovasi Yang ketiga, cari teman sebanyak-banyak Jangan sakiti mereka Karena setiap anak tangga yang kita bangun ke atas itu adalah pertempanan semua Saya seperti ini hari ini Karena bantuan teman-teman Jadi setiap anak tangga yang kita lewati adalah bantuan dari kawan-kawan semua Mungkin saya bisa jadi ketua MPR atau DPR Ketua Komisi 3 Bahkan menjadi anggota DPR Atau menjadi pengurus pantai Atau menjadi kagur pantai Kalau kita tidak dihitung dengan teman-teman Ketika ada satu teman yang sakit hati Itu akan mengurangi tangga kita naik ke atas Artinya prinsip politik membuat semua orang happy ini juga jadi prinsip hidup Membuat semua orang happy ya Ya mudah-mudahan selama saya menjalani karir sebagai politisi Tidak ada orang yang pernah saya lupai Yang ada mereka happy Sekarang bertanyaan berkaitan dengan politik juga nih Apa pesan mas buat anak muda teman-teman Rory Yang pengen terjun ke dunia politik Ya jangan jadi kutu loncat Ada teman-teman besok partai ini Tidak berhasil kagak pindah lagi partai Nah itu tidak akan membuat kita maju Karena kalau kita Politi pertama harus konsisten Konsistensi itu adalah modal awal kita menjadi politisi Kemudian menjaga mulut Nah ketika kita beruncat itu harus dilaksanakan Menjaga sikap Jadi sikap dan omongnya itu harus sama Yang pertama kita bilang A, jalannya B Nah itu aja Konsistensi Kemudian Menjaga mulut agak selaras dengan perbuatan Untuk antara ucapan dan perbuatan harus sama Harus sama Oke Gak mulut A atau perbuatan B gitu ya Karena kalau yang terjadi maka kita akan 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 dihendakan Gak akan ada harganya lagi Oke Mas Mambang thank you banget mas buat waktunya Oke Mungkin bisa jadi inspirasi Lori perminat jadi anggota DPR Kalau yang jadi anggota DPR agama Aku bisnis aja deh Ya bisnis jauh lebih merdeka Atau mungkin Gak tau sih Tapi perjuangan harus disalurkan Tapi kalau anggota DPR Kayak kagal Ya Banyak tempat Banyak cara kita melakukan Melakukan sesuatu buat bangsa dan negara ini Sebagai pebisnis Kita bisa melakukan banyak hal Untuk melakukan perbuatan Menciptakan pajak Kemudian Membantu masyarakat yang dibutuhkan Sebagai politisi Kita wajib mengeluarkan beberapa kebijakan Kebicaraan dengan Pro rakyat Oke Ini thank you banget Belajar banget dari seorang sosok Bambang Susatyo Mulai dari bawah Sampai dengan sukses Dan bahkan filosofi-filosofi politiknya Thank you banget mas Oke Kita akhir datang lagi ya Thank you banget Nah teman-teman Tadi itu perbincangan dengan Bambang Susatyo Dan muka aja kita bisa belajar banyak banget Dari sosok mas Bamsud Tapi sebelum Aku mengairnya Hey guys Kita terus aja selesai Diwajar oleh mas Rory dalam Channelnya M..apa? Orlan Rory Orlan Rory Dilayangkan pada Berapa? Selasa Selasa Yang tujuh malam Yang tujuh malam Di MOK channel Di MOK channel Yes Kalau mau lihat Jawa yang ganteng Nah Ini dojokan Berarti masuk juga Baik ya? Bro and sis Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan terima kasih Sudah menonton Di channel ini Salam Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax